Gerakan pangan murah oleh Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jambi yang digelar selama 3 hari dalam peringatan Hari Kerida Pertanian ke-51 tingkat Provinsi Jambi 2023 berlangsung sukses dan lancar. Dalam kegiatan tersebut, Dinas Ketahanan Pangan juga menyerahkan bantuan sosial visi-misi Gubernur Jambi untuk Kabupaten Kota. Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jambi hadir memberikan kontribusi dalam kegiatan Hari Kerida Pertanian ke-51 tingkat Provinsi Jambi yang dipusatkan di kawasan wisata Danau Sipin Jambi. Dalam Hari Kerida Pertanian tersebut, Dinas Ketahanan Pangan membuka stand pameran gerakan pangan murah dalam rangka menjaga stabilitas pasokan dan harga pangan bagi masyarakat Jambi, yang telah berlangsung sukses dan lancar selama 3 hari mulai dari 14 hingga 16 November 2023. Hal tersebut disampaikan Kepala Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jambi, Ismet Wijaya, usai menghadiri puncak peringatan Hari Kerida Pertanian ke-51 yang secara resmi ditutup oleh Gubernur Jambi. Lebih lanjut, Ismet mengatakan kegiatan gerakan pangan murah ini bekerja sama dengan Bulog, ID Food, PT Raja Wali Nusindo, dengan menyediakan produk pangan berupa beras, minyak goreng, telur, tepung terigu, bawang merah dan bawang putih, cabai merah, sosis daging, dan ayam beku, dengan harga yang dijual di bawah harga pasar. Selain itu, terkait kegiatan HKP 2023 ini, Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jambi, kata Ismet, juga menyerahkan bantuan sosial visi misi Gubernur Jambi untuk Kabupaten Kota, dengan total bantuan sebesar 8 miliar rupiah yang diterima oleh kelompok budidaya sayuran dan ikan. Kami juga memberikan kontribusi dalam kegiatan ini, yang terkait dengan kegiatan pasan murah, gerakan pangan murah. Kami sudah membuka stand pameran sudah 3 hari berturut-turut, hari ini hari terakhir. Nah kemudian juga terkait ada lomba, namanya lomba kreativitas pangan lokal B2SA, kemarin sudah dibuka oleh Ibu Gubernur, dan diikuti oleh seluruh perseta dari Kabupaten Kota, dan sudah berlangsung dengan sukses lancar. Jadi intinya, kemudian hari ini juga kami sekaligus menyerahkan bantuan sosial dan kegiatan fisik, kegiatan visi misi Pak Gunur untuk 11 kabupaten kota. Sebagai mana tadi sudah diserahkan, styrofoamnya ya, ada dana dengan total masing-masing kabupaten bervariasi. Jadi itu adalah kegiatan terkait dengan peningkatan untuk pengentasan desa rentan dan rawan pangan, yaitu pemampakan pekarangan rumah tangga, juga ada kegiatan peningkatan dan penguatan cadangan pangan kita. Nah itulah yang kegiatan itu, juga ada kegiatan pengadaan RMU, rumah RMU, dan latihan jumur di beberapa kabupaten kota. Jadi ini adalah puncaknya kami dalam menyelesaikan kegiatan itu di akhir tahun 2020.